Halo semua, selamat datang di channel Hachiwa Firdaus Saya Hachiwa Firdaus, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting Benarkah hujan memurnikan air bumi? Kita akan mencoba menjelaskan ini melalui perspektif Al-Quran dan sains Jadi, mari kita mulai perjalanan pengetahuan kita dan temukan jawabannya bersama-sama Benarkah hujan memurnikan air bumi? Ini penjelasan Al-Quran dan sains Al-Quran dan sains mengungkap fakta-fakta hubungan hujan dan air bumi Dijelaskan bahwa turunnya hujan bisa memurnikan air yang ada di bumi Hal itu tentu menjadi keberkahan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi Pasalnya tanpa air, kehidupan di bumi tidak akan berlangsung Turunnya air hujan merupakan fenomena alam yang lasim ditemui Hujan juga disebut sebagai bagian dari proses memurnikan air bumi Hal ini persis seperti proses destilasi air di laboratorium Dalam buku Tafsir Ilmi dengan tema air dalam perspektif Al-Quran dan sains Dijelaskan bahwa molekul air ketika menguap terbang meninggalkan bahan-bahan terlanjutnya Walaupun di antara bahan terlarut tersebut terdapat gas karbon dioksida Ditrit oksid atau metan atau zat yang juga dapat berubah fasa menjadi gas Misalnya klor penguapan akan memisahkan air dari pengotornya Oleh karena itu, air hujan pada dasarnya adalah air yang murni Hal ini seperti diterangkan dalam salah satu ayat kitab suci Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmatnya Hujan dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih Quran Surah Al-Furqan ayat 48 Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan air hujan dalam keadaan yang bersih Untuk berbagai keperluan makhluk hidup dan menyuburkan tanah yang tandus Namun ulah sebagian manusia mengakibatkan air yang tadinya murni dan bersih menjadi terkontaminasi Ada kalanya perbuatan itu tidak disadari dampak negatifnya Baik dalam jangka pendek maupun panjang Terkadang, sangat disadari, meski kesadaran itu dikalahkan oleh ketamakan Manusia tidak lagi peduli akan keberlangsungan hidup makhluk di alam yang menjadi milik bersama Termasuk milik generasi-generasi yang akan datang Peringatan ini telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk manusia Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Qisarum 41 Sebagai mana diketahui, air yang terdapat di bumi mengalami penguapan evaporasi Hal ini terjadi akibat matahari yang memanaskan air bumi Kemudian, uap air itu berkumpul di udara dan mengalami pemadatan kondensasi Buku, Amazing Cerita-cerita sains terbaik dari Al-Quran Menjelaskan bahwa hasil dari kondensasi ini disebut awan Embusan angin akan menggerakkan awan Akibatnya, awan saling tindih dan terus naik ke atas menuju suhu yang lebih dingin Tumpukan awan di langit yang semakin banyak dan ditambah dengan embusan angin yang makin kencang Membuat awan menjadi berat Kemudian awan tak mampu menopang air atau es yang terkandung di dalamnya Sehingga, turunlah butiran-butiran air atau es ke permukaan bumi proses presipitasi Makin lama makin geras butiran air atau es itu Hal tersebutlah yang disebut hujan Jika suhunya sangat rendah, maka yang turun adalah salju Sehingga disebut hujan salju Allahuaklam bisawaf Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari kejadian tersebut 1. Keterkaitan antara Al-Quran dan sains Kejadian ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara Al-Quran dan sains Al-Quran sebagai sumber petunjuk spiritual juga memberikan penjelasan yang sejalan dengan penemuan Dan pengetahuan ilmiah tentang fenomena alam Seperti proses memurnikan air melalui hujan 2. Keajaiban alam Kejadian ini mengingatkan kita akan keajaiban alam Dan betapa kompleksnya proses-proses alam yang terjadi di sekitar kita Hujan yang turun dan memurnikan air bumi adalah salah satu contoh keajaiban alam Yang dapat kita amati dan pelajari 3. Pentingnya menjaga kebersihan air Kejadian ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebersihan air Hujan yang memurnikan air bumi menunjukkan bahwa air alami memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri Namun, kita juga perlu berperan aktif dalam menjaga kebersihan air dan menghindari pencemaran agar air tetap bersih dan sehat untuk kehidupan 4. Rasa syukur kepada Allah Kejadian ini memperkuat rasa syukur kita kepada Allah atas segala karunianya Termasuk hujan yang memurnikan air bumi Kita dapat mengambil pelajaran untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan dan menjaga kelestarian alam yang menjadi sumber kehidupan kita Semoga pelajaran-pelajaran ini dapat memberikan pemahaman dan inspirasi baru Terima kasih telah menonton video ini Semoga pengetahuan yang kita bagikan hari ini bisa menambah wawasan kita semua Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel Hachiwa Firdaus untuk konten menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Selalu jaga kesehatan dan semangat belajar ya Salam hangat dari Hachiwa Firdaus Sampai jumpa Terima kasih telah menonton